Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhak Kelas 4, tema 1, subtema 3, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Gagasan pokok, pendukung, dan ringkasan Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan Teks lisan adalah teks yang dibacakan Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak Menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal-hal yang dibacakan atau dibicarakan Ayo bacalah penggalan teks berikut ini Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan Terutama makanan tradisional Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia Tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian Ada berbagai jenis makanan tradisional Mulai dari makanan utama seperti papeda Hingga kudapan seperti getuk Kalimat yang bercetak warna merah merupakan kalimat utama Sedangkan kalimat yang berwarna hitam merupakan kalimat penjelas Mari kita tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Gagasan pokok Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan Gagasan pendukungnya Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan Dua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan Membuat ringkasan dari teks lisan Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks Ringkasan berisi urayan singkat tentang isi teks Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung Ringkasan merupakan penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks Ringkasan berisi urayan singkat tentang isi teks Dan dapat ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan Mari kita baca teks berikut ini Kemudian kalian buat peta pikirannya Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa lagi Dadah